Oke halo guys, jadi di video kali ini aku akan nge-review newbie shader yang sudah di-update ke versi terbaru dan untuk update kali ini itu berupa peningkatan grafik menjadi lebih bagus dan memperbaiki bug yang ada di versi sebelumnya ya cuy disini aku pake minecraft patch versi 1.20.10 ofisial ya guys ya dan untuk cara pasangnya kalian bisa aktifkan shadernya dari world yang akan kalian mainkan lalu setelah itu kalian bisa restart terlebih dahulu game minecraftnya lalu buka lagi dan masuk ke dalam world yang sudah kalian pasang shader sebelumnya jadi untuk update yang pertama yaitu adalah memperbaiki bug air berwarna hijau atau berwarna kuning nah jadi buat kalian yang di versi sebelumnya mengalami bug air berwarna hijau atau kuning kalian bisa coba pake versi yang terbaru ini karena pada versi ini bugnya udah diperbaiki kemudian untuk update yang kedua adalah mengubah warna glow or menjadi lebih cerah atau lebih glowing dibandingkan yang dulu dan juga sekarang block ancient debris sudah ada efek glow ornya jadi pada versi yang sebelumnya itu block ancient debris gak ada efek glowingnya tapi yang sekarang sudah ada kemudian yang ketiga adalah menambahkan efek glowing pada block skulk dan block ancient debris aku kurang tau dulu itu block skulk itu ada efek glowingnya atau tidak karena aku gak terlalu perhatiin tapi intinya pada update ini menambahkan efek glow tekstur pada block skulk dan sejenisnya kemudian update yang keempat adalah menambahkan settingan baru pada shadernya jadi setelah kalian aktifkan shadernya di bagian sini ada logo roda gigi yang dimana saat kalian klik akan muncul settingan dari shadernya dan disini kalian bisa setting shadernya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing kemudian yang kelima adalah mengubah tampilan langit pada dimensi n menjadi lebih bagus jadi sekarang pada langit tia itu terdapat bintang-bintang seperti ini jadi kalau tampilan langit yang dulu itu cuma berwarna ungu polos tapi sekarang sudah ada bintang-bintangnya seperti ini ya cuy kemudian update yang keenam adalah memperbaiki bug air tidak bergerak atau diam aja dan untuk yang terakhir adalah optimalisasi agar saat kalian bermain menggunakan shader ini lebih lancar dan tidak nge-lag ya cuy dan buat yang mau download kalian bisa join discordnya newbie shader nanti link downloadnya sudah ada disana dan udah segitu aja reviewnya buat yang masih penasaran bisa cobain sendiri shadernya